Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan ya. Sebetulnya ini dari video KYC di ICA. Nah, jadi bagi rumah sakit apabila sudah berhasil ya mengirim kunjungan atau kalau satu sehatnya disebut encounter, kemudian diagnosa, kemudian prosedur, dan tanda vital ya. Nah, itu nanti bisa dilihat ya, bisa dimonitoring. Nah, untuk dari sisi pasien, pasien juga bisa melihat riwayat kesehatannya pada saat diperiksa di rumah sakit. Nah, jadi dengan syarat pasien tersebut sudah melakukan verifikasi KYC-nya ya. Nah, atau kalau kita lihat di bagian profil satu sehat mobilenya sudah centang biru. Nah, berarti pasien tersebut sudah bisa melihat data rekamedisnya atau data histori riwayat pada saat dia diperiksa di rumah sakit. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu yang di sisi ICA-nya ya, atau di sisi rumah sakit. Nah, di sini rumah sakit bisa memantau kunjungan mana saja yang sudah terkirim ke satu sehat. Nah, untuk menu-nya ada di, kalau kita lihat di sebelah kiri di sini ada bundle di bawah admisi ya, ada satu sehat. Nah, kalau di klik nanti akan muncul menu, dua menu seperti ini. Kita buka yang monitor encounter satu sehat. Nah, di sini adalah daftar pasien yang sudah berhasil terkirim data kunjungannya ke satu sehat ya. Jadi, kalau mau melihat jumlahnya bisa dari sini. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada ID kunjungan secara ICA-nya, kemudian ada nomor RM di ICA-nya berapa ya. Kemudian di sini ada ID encounter. Nah, ini adalah ID di satu sehatnya. Selanjutnya ada nama pasiennya, ada DPJP kunjungannya, kemudian ada waktu pada saat data ini dikirimkan. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat saya ambil contoh satu pasien ya. Di sini ada tombol detail. Nah, kalau kita mau melihat detailnya bisa langsung saya di klik di sini ya. Nanti dia akan mengecek ya, atau mengambil datanya dari langsung dari satu sehat. Nah, di sini kita bisa melihat detail encounter-nya atau detail kunjungannya. Di sini ada ID, pasien, practitioner atau dokternya, kemudian location-nya, kemudian statusnya bagaimana. Nah, ini kita bisa melihatnya di sini. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat data observation-nya ya, atau tanda vital yang dikirimkan ke satu sehat. Nah, tanda vital ini diambil dari tanda vital yang diinputkan teman-teman rumah sakit ya di EMR. Nah, jadi nanti ini juga akan dikirim. Kita bisa melihat hasil kirimannya ke satu sehat di bagian observation. Nah, di sini ada waktunya ya, ada tanda vitalnya bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya di sini ada condition. Nah, condition ini adalah diagnosa ICD-10 ya. Diagnosa ICD-10 yang diinputkan oleh teman-teman rumah sakit di resume medis. Nah, ini nanti terkirim juga ke satu sehat. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada rank-nya juga ya, berdasarkan rank urutannya atau misalkan ini diagnosa primary, maka dia rank 1. Dan nanti seperti ini. Kemudian selanjutnya, di sini ada prosedur atau tindakan ya, ICD-9. Nah, ini juga dikirimkan ke satu sehat. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Ada rank-nya juga, apakah dia prosedur primary atau tambahan. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kalau dari sisi pasien, di sini ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk satu sehat mobile pasiennya harus sudah terverifikasi atau sudah bercentang biru seperti ini. Nah, caranya bisa ke beranda, kemudian bisa ke menu resume medis ya, sorry. Atau klik buka yang ada di sini. Nah, misalkan saya pilih resume medis. Nah, untuk mengakses resume medis di sini, pasien harus set terlebih dahulu ya pinnya atau pin HPnya ya, bebas. Bisa. Bisa juga menggunakan biometri itu bisa. Nah, kemudian kalau sudah masuk, sudah terbuka, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi, nanti akan tampil resume medis atau rewired pemeriksaan sebelumnya ya. Nah, ini misalkan kunjungan di tanggal 12 Desember. Nah, ini kalau kita lihat, diagnosisnya yang pertama adalah gigi impaksi ya. Nanti tampil seperti ini, ini sudah sesuai. Kemudian kita juga bisa melihat detailnya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul hasil pemeriksaannya, diagnosannya lengkap untuk primary dan secondary-nya. Nah, kemudian kalau di detail itu ada tindakan juga ya. Nah, ini sama. Seperti yang ada di, cari di sini. Maka akan tampil juga di bagian pasiennya. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk penjelasan mengenai menu ini dan Satu Sehat Mobile. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.